Intro Nah ini bentar ini Iya supaya kita ilmu terlengkap Kita melengkap Latihan sebahagian japan kosong bagaimana Latihan sebahagian besok nih Kogor 6 bulan Bisa ada lain Jangan sampai Kalau bisa amalkan sebahagian Boleh sebahagian terlengkap sendiri Sebahagian senar Kusum namanya kusum Yaitu sebahagian gerana Wah kan sekarang banyak Posingan-posingan tuh Ini kan cara-cara Ini udah Nyibarin status Atau sebahagian Padahal dia kan yang nyibarin Sepaya korang pada apa Lalu sebahagian dia kan sebahagian Nah sebahagian minimal kita sendiri Boleh Sebahagian sendiri Caranya sama sebahagian Dua rokat juga Semangat ada Tampak caranya yang berbeda Contoh ini kita Sekirin sebentar ya Karena besok nih Kalau memang mau ngambil Malam Kamis Malam Kamis boleh Dari sebahagian ke maghrib Sampai dengan Jum 10.11 Untuk di wilayah Indonesia bagi Barat Nah itu boleh kita Terjap Terusnya Habis kembali Ishan Jadi maghrib Sampai Ishan Sunnah Kita takdir 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 Sebagaimana takdir Kita takdir Allah Akbar Allah Akbar Allah Ilaha Ilaha Allah Akbar Allah Akbar Walillah Irham Akadir Terus 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 Pada orang pada bingung Terus 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 Kenapa dia bingung Jika Raci Kenapa dia takdir Karena yang namanya Itu Kerhana Dia bukan hanya Sebenar fenomena Alam Kalau sebenar fenomena Alam Itu pemahaman Orang-orang Sekulah Ini ayat Ini ayat Ini tanda Di antara Tanda-tanda Kebesaran Allah Itu sebagai Orang yang Peniman Melihat Kebesaran Bukan Dilihat Ini adalah Fenomena Alam Yang terjadi Dalam waktu-waktu Tentu Karena ini Karena itu Segala Bukan Karena ini Adalah Perupakan Tanda Di antara Tanda-tanda Kebesaran Allah Harus Tanahkan Dalam diri kita Keimanan Dan Seperti itu Bahwa Segala Sesuatu Ini adalah Semuanya Karena Allah Jangan Kita Gempa Terjadi Gempa Itu Itu Yang 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 Kita Kurang Peryakini Tentang Adanya Allah Padahal Selayang Tiap Tapi Ketika Hal-hal Tentu Kita Sudah Memisahkan Kadang-kadang Kurang Padahal Padahal Tahajud Ya Mal Padahal Kita Sembayang Berjama Luar Biasa Buah Baca Kuasa Semen Kamis Dan Sebagainya Kurang Yakinan Kita Kalah Contoh Misalnya Kita Sakit Kita Sakit Yang pertama Kita Lakukan Sakit Kita Jadi Jadi Dokter Kalau Sakit Pasti Gimana Kenapa Kita Kedokter Kenapa Kita Kedokter Karena Suggesti Kita Keyakinan Kita Dokter Disampai Itu Yang Salah Padahal Kata Allah Dalam Al-Quran Apabila Aku Sakit Dia Allah Yang Menyembuhkan Dokter Tidak 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 Untuk Menyembuhkan Masih Allah Iya Tapi Untuk Menyembuhkan Tapi Keyakinan Kita Suggesti Kita Setiap Kita Sakit Pasti Yang pertama Adalah Kedokter Padahal Ketika Kita Kedokter Ketemu Dokter Pertama Yang Dimucapkan Oleh Sang Dokter Apa Yang Pertama Ditanya Ketika Kita Saking Apa Berarti Orang Tahu Pertama Yang Dimucapkan Oleh Sang Dokter Ketika Kita Datang Sakit Apa Ya Pak Sakit Sakit Kenapa Kenapa Karena Keyakinan Kita Ya Keyakinan Kita Luar biasa Kalau Kalau Ketika Keyakinan Allah Sama Dokter Mobil Kita Rosak Motor Kita Rosak Yang pertama Kita Datang Yang Sampai Di Bekel Montik Nanya Kita Datang Sama Orang Yang Tahu Apa Yang Gak Tahu Insya Allah Luar Ini Gimana Gini Emang Perlu Dice Maaf Ya Iman Kita Mesti Dice Dice Mesti Dice Handphone Mesti Dice Kalau Enggak Dice Kalau Kalau Mati Mati Kalau Udah mati Itu Handphone Kita Matinya Udah Mati Semua Dia Kata Maka Handphone Bisa Dice Mesti Dice Makanya Nabi Suruh Jadidu Iman Aku Perbaharui Iman Kamu Setiap Hari Setiap Hari Perbaharui Iman Kita Dengan Apa Sahabat Tanya Ya Rasulullah Bagaimana Cara Kami Untuk Memperbaharui Iman Kami Setiap Hari Supaya Dice Terus Iman Kami Apa Kami Berbanyak Mampu Baca Semakin Banyak Yang Kita Baca Maka Semakin Banyak Cessan Yang Kita Cess Dari Pagi Sampai Jumlah Sembilan Berapa Banyak Kita Baca Ada Seribu Iman Iman Kita Baca Cessan Kurang Kata Cessan Kita Kata Cessan Kita Masya Allah Masya Allah Besok Datang Waktu Sembayang Kita Sembayang Sunnah Nabi Suruh Bukan Nabi Teropong Melihat Nabi 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 Itu Muka Islam Berdoa Mohon Depada Allah Kita Bila Depada Allah Untuk Melaksanakan Sholat Gerhana Baik Sunnah Itu Nanti Dibahas Seperti Dalam Kitab Ini Subayang Sunnah Itu Ada Subayang Disebutnya Sholat Tetawuk Tetawuk Itu Adanya Sunnah Dia Dibagi Dua Ada Yang Rawatif Ada Yang Rawafir Satu Sholat Tetawuk Yaitu Subayang Sunnah Subayang Sunnah Dibagi Ada Yang Rawafir Ada Yang Rawatif Yang Rawatif Yang Yang Mengiringi Subayang Yang Fartu Itu Namanya Subayang Sunnah Rawatif Mengiringi Subayang Yang Fartu Yaitu Yang Kita Kenal Subayang Kobliya Rawatif Itu Namanya Rawatif Makanya Ada Susunan Imam Rawatif Jadi Sholat Itu Ada Yang Namanya Rawatif Jadi Subayang Yang Mengiringi Subayang Fartu Nah Subayang Yang Mengiring Subayang Fartu Ini Kobliya Dan Badia Ada Berapa Jumlahnya Dari Yang Lima Wartu Ini Zohor Asara Magrib Pisah Subuh Semayang Rawatif Ngobliya Madianya Ada Berapa Itu Kurang Lebih Ada 22 Waka'at Tapi Dari 22 Waka'at Ini Dibagi Dua Ada Yang Mu'akada Ada Yang Mu'akada Semayang Kobliya Dan Bambia Ada Yang Nabi Anjurkan Mu'akada Nabi Gaman Tinggal Ada Yang Nabi Kerjain Tapi Tidak Terus Terus Nabi Kerjain Tapi Tidak Terus Terus Itu Namanya Mu'akada Ada Yang Mu'akada Mu'akada Nabi Kerjain Ada Berapa Ada Sepuluh Ada Yang Mengatakan Dua Belas Yang Sepuluh Yang Mana Yang Jangan Kita Tinggal Ini Ini Namanya Mu'akada Mana Yang Pertama Dua Rokaat Sembayang Sebeluh Sembayang Subuh Dua Rokas Sembeluh Sembayang Subuh Karena Dia tidak ada Bahagian Kalau Subuh Ada Bahagiannya Makanya Orang Bila Enggak Bilang Sembayang Kobliah Subuh Sebab Yang Adanya Kobliah Pasti Ada Makanya Tidak disebut Sembayang Sunat Kobliah Subuh Orang Sebutnya Sholat Sunat Subuh Atau Sunat Apa? Pajar Kapan Waktunya Yaitu Antara Azad Dan Komat Sebelum Subuh Terus Bayang Jangan Tinggal Barang Siapa Masalah Kata Sembayang Warang Siapa Yang Sembayang Dua Rokaat Sebelum Sembayang Subuh Itu Lebih Baik Daripada Dunia Beserta Isinya Dua Rokaat Allah Kasih Kebaikan Dunia Beserta Isinya Di sisi Allah Ya Di sisi Allah Itu kebaikan Yang Juhan Biasa Allah Kasih Nabi 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 Dua Dua Sebelum Subuh Lalu Kapan lagi Kobliah Yang Yang Mu'akadah Yang Nabi Enggak Pernah Dikali Kobliah Zuhur Disebut Kobliah Zuhur Karena Habis Zuhur Ada Ada Bani Kobliah Zuhur Ada Dua Benda Abdullah Ibn Umar Anak Dari Allah Ibn Lata Mendapatkan Itu Hadis Langsung Dari Nabi Mengatakan Dua Rokaat Sebelum Zuhur Kobliah Ada Yang Mengatakan Dari Abu Umar Satu Riwayat Mengatakan Dari Abdullah Ibn Masmud Itu Mengatakan Sebelum Zuhur Kobliah Berapa Rokaat Empat Rokaat Kalau Orang Yang Sembah Yang Kobliah Duhur Empat Rokaat Ada Dali Kalau Ada Orang Yang Sembah Yang Kobliah Duhur Dua Rokaat Juga Ada 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 Pakai Itu Kobliah Zuhur Itu Muakadah Nanti Ada Lagi Mahdiah Zuhur Dua Rokaat Dua Rokaat Mahdiah Zuhur Itu Nanti Gak Tinggal Asal Gak Baik Yang Muakadah Kecuali Yang Muakadah Ada Yang Melah Makan Solat Sunan Asal Dua Rokaat Dia Dibilang Kobliah Asal Karena Habis Asal Ada Mahdiah Gak 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 Makanya Dibilang Solat Sunan Asal Ada Yang Mengajakan 4 Rokaat Kalau Kita Dihar Di 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 4 Di Yang Termasuk Muakadah Lagi Kobliah Yaitu Bahdiah Maghrib Yaitu Bah dan Maghrib Bahdiah Bukan Kobliah Tapi Bahdiah Bukan Kobliah Kalau Kobliah Termasuk Muakadah Makanya Boleh Orang Yang Sembah Yang Agrib Berpendapat Bahwa Sembah Yang Maghrib Tidak Ada Apa Kobliah Padahal Ada Tapi Bukan Muakadah Nabi Merjah Tapi Tidak Terus Terus Nabi Menjadi Boleh Tidak Terakhir Ya Tapi Yang Muakadah Yang Nabi Kepada Tidak Bahdiah Maghrib Selanjutnya Yang terakhir Yaitu Bahdiah Isya Bahdiah Isya Bukan Kobliah Isya Jadi Bahdiah Isya Itu yang Termasuk Daripada Muakadah Itu semuanya Nabi Kalau Menurut Jari Itu Namanya Taktabuk Tapi Rawatir Tadi Tadi kan Sembayang Sunnah Dibagi Dua Ada yang Rawatir Ada yang Nawafir Nah Sekarang Yang Nawafir Kalau yang Rawatir Tadi Kobliah Bahdiah Dan Sekarang Yang Nawafir Yaitu Sembayang Sunnah Selain Dibagi Rawatir Semuanya Tapi Ulama Bagi Sembayang Nawafir Ini Dibagi Menjadi Tiga Ada Sembayang Sunnah Yang Karena Sebab Ada Sembayang Sunnah Yang Karena Waktu Ada Sembayang Sunnah Yang Tidak Karena Sebab Dan Tidak Karena Waktu Ada Sembayang Sunnah Karena Waktu Mana Contohnya Dua Itu Namanya Sembayang Sunnah Karena Waktu Dia Harus Dikerjain Karena Waktu Dua Makanya Tidak Bisa Dikerjain Waktu Tahajud Itu Waktu Dua Waktu Namanya Sembayang Sunnah Karena Waktu Ada Lagi Idul Fitri Idul Adhan Karena Waktu Tapi Ada Sembayang Sunnah Yang Dilakukan Karena Sebab Ada Sebabnya Orang Sembayang Mana Contohnya Ini Besok Itu Kalau Kalau Gak 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 Jadi Sembayang Itu Karena Ada Sebab 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 Apa Gerana Baik Gerana Matahari Ataupun Gerana Sembayang 27 Baca Baca do'a'i Sunnah Baca lagi yang namanya Ta'awuz Ta'awuz Tidak Baca Fatehah Baca Ta'awuz Ta'awuz Namanya A'udzubillah 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 Sunnah Setiap Rokat Setiap Baca Fatehah Sunnah Kita Baca A'udzubillah A'udzubillah Baca Bismillah Sunnah Jahat Karena Siti Aisyah Menceritakan Sembah yang Nabi Ketika Berhanah Dibacanya Jahat Kejap Dibacanya Jahat Habis Baca Fatehah Bila Patehah Pertama Habis Baca Fatehah Kemudian Baca Surah Yang Panjang Surah Bukan Panjang Panjang Bukan Tapi Surah Yang Surah Panjang Panjang Kalau Baca Tekpel Boleh Begab Bayang Sepertanya Itu Setelah Baca Surah Panjang Itu Ruku Allah Di Situ Disunahkan Kita Memperpanjang Ruku Kita Kemal Dinah Itu Dan Itu Dan Rukun Tasbet Baca Di Perpanjang Biasanya Kita Kalau Ruku Tasbet Berapa Banyak Berapa Tiga Boleh Kita Panjang Bahkan Ada Yang Mengatakan Sampai 21 Pun Sibur Nah Jadi 11 12 Sekali Nah Setelah Ruku Baca Icidah Allah Akbar Habis Istiq Icidah Ini Jangan Langsung Sunjud Baca Lagi Patehah Baca Baca Lagi Surah Lagi Paham Baca Lagi Surah Yang Lebih Pendek Daripada Ruka Atif Biar Ruku Yang Pertama Habis Baca Surah Lagi Dia Sujur Eh Apa Namanya Ruku Ruku Yang Kedua Setelah Dia Ruku Kedua Bangun Lagi Allah Sampai Allah Beriman Habidah Abar Dia Sujur Jadi Nanti Habis Sujud Duduk Di antara Dua Sujud Sujud Lagi Baru Bangun Lagi Ruka Ati Yang Kedua Sama Caranya Dengan Yang Pertama Sama Itu Caranya Pertama Boleh Kita Kerjain Sendiri Untuk Menguburkan Kesunahan Kita Sunnah Itu Orang Salah Satu Di antara Yang Menyebabkan Kita Tidak Bisa Melihat Wajah Nabi Muhammad Dari Kusun Nanti Orang Yang Suka Meninggalkan Sunnah Sunnah Nabi Muhammad Nanti Dia tidak Akan Bisa Melihat Wajah Nabi Muhammad Tidak Boleh Kita Merepek Sunnah Nanti Yang Menolongi Kita Yang Pertama Dihisap Nanti Amal Kita Apa Semua Dihisap Padat Kita Dihisap Semua Harta Kita Rumah Kita Haji Kita Kuasa Kita Zakat Kita Semua Dihisap Dari Setiap Amal Amal Itu Sebelum Ini Dihisap Yang Pertama Adalah Sholat Sholat Duh Yang Pertama Dihisap Nah Sekarang Sholat Yang Dihisap Ini Yang Lima Waktu Tahajun Dihisap Duhan Dihisap Kobliah Padiyah Dihisap Tarawey Yang Kita Kerjain Itu Banyak Itu Dihisap Yang Dihisap Itu Hanya Yang Zohor Asal Magrib Isap Subuh Itu Yang Dihisap Isap Itu Dihisap Dihisap Diperiksa Itu Ini Patehannya Bener Apakah Patehannya Bener Apakah Tasdid Bener Apakah Dilihat Makhru Yang Bener Ini Kalau Diperiksa Ini Benar Benar Salah Itu Itu Namanya Hisap Makanya Yang Dihisap Itu Yang 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 Dihisap Langsung Yang 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 Sembanyan Sembanyan Waduh Pas Yang Dihisap Yang Sembanyan Kita Bapertama Ya Allah Eh Itu Malaikah Nanya Bukan Nanya Pak Wajul Huruf Bukan Bukah 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 Ditanya Fatiha Di Dalam Fatiha Huruf Huruf kira-kira jawabnya bagaimana? ada berapa kurutnya? ya, jika berapa kalah besok-besok? Pak Teh, dia nggak tahu! Pak Teh, dia nggak tahu! itu kalau ditanya, Pak Teh, wujudnya nggak berapa? itu kita gitu kita kurang ceriti banyaknya begini makanya wajah kita meremehkan itu urutnya bahkan di dalam suratul-fatera, nanti akan terlihat di situ huruf hija'iyah itu alibatah sahja sampai apa? terus segitu banyaknya itu huruf hija'iyah ternyata ada huruf-huruf hija'iyah yang Allah tidak masukkan di dalam suratul-fatera huruf-huruf hija'iyah yang harus berapa ya? berapa pasirnya? itu.. itu yang bisa tapi ketika itu semuanya ketika dia diperiksa ternyata apabila benar di sembahyangnya bagus sembahyangnya sempurna sembahyangnya apakah nabi s.a.w wakot ahlaha wa anjara sungguh orang itu akan beruntung dan berbahagia, semuanya beres karena sembahyangnya beres karena sembahyangnya beres wakot ahlaha aflaha wa anjara sungguh kata nabi orang itu aflaha ini isi tafdir sungguh orang itu akan berbahagia dan beruntung ketika nabi Muhammad aman karena sembahyangnya kagak pakai di pereksa kekuasanya zataknya semua badan kita gak di pereksa tubuh kita karena sholatnya udah tapi fa'idah fasadah apabila rusak di sembahyangnya apabila celek di sembahyangnya di pereksa itu sujudnya gak benar semuanya gak benar ketika kagak semua sholat fa'idah fasadah wa anjara huuh biarlah orang nanti sungguh dia amat merugi dan amat menyesal nanti kata nabi Muhammad dia sembahyang kan? dia sembahyang kan? sembahyang kan? bukan gak sembahyang? semen sembahyangnya jelek di pereksa di pereksa jelek bukan gak sembahyang kalau yang gak sembahyang gak di pereksa ini di sembahyang semen sembahyangnya jelek maka apabila rusak sembahyangnya gak benar tuh sembahyangnya awal sampai akhir gak benar tuh sembahyangnya maka dia termasuk orang yang rugi dan menyesal dia nanti sembahyang tapi gak diterima semua rugi gak? rugi gak? padahal tidaknya kebanyakan rugi gak? gak diterima kenapa dia gak diterima? kata dia tidak tahu aturan lain sembahyang kenapa dia gak tahu aturan sembahyang? dia gak haji dia gak belajar nanti ada satu hadis asadun nasih hasratan yaubah kiamah rojul rambana untarabur yudh di dunia warab yang tubuh di garis bawah hitam makanya mohon maaf saya tulis lebih saling yang saya ditulis asadun nasih hasratan yaubah kiamah manusia yang paling menyesal nanti pada hari kiamah siapa manusia yang paling menyesal? tidak tahu bukan kalau dia memang orang kafir udah pasti masuk orang kafir enggak dia sih gak menyesal emang udah pasti masuk ini yang menyesal siapa nih? ngga tepe nih yang menyesal siapa nanti? bukan orang kafir kalau orang kafir emang gak ada rasa nyesalnya kalau dia tahu dari sekarang emang dia berani sama Allah makanya dia tak percaya sama Allah jadi apa ada rasa nyesal? bukan graal bukan nabro yang menyesal itu nanti pada hari kiamah karena Nabi Allah julut mengkarna Allah tolakun ilmi di dunia buat nabri tubuh ya itu seseorang yang punya kesempatan menuntut ilmu di dunia tapi dia tidak mau menuntut ilmu di dunia misal lihat padahal kesempatan buang ngaji ada waktu buang ngaji ada kelembangan waktu tapi dia gak mau ngaji bisa jadi di betak lu ngaji mulu kayak ustad bisa jadi orang ngaji dikatain bisa begitu gak? bisa jadi orang segala macam itu dikatain sekarang boleh dia ketawarin orang sekarang boleh tuh dia ngatak-ngatain orang sekarang boleh nanti biologi di manusia paling menyesal dia kenapa? sholat yang dia kerjain gak diterima puasa yang dia kerjain gak diterima begitu kata Ibnu Rusrah di dalam kitab Zubat semua amal yang dikerjakan tanpa dilatasi dengan ilmu ditolak dan tidak diterima sebaya sembahyang sembahyang semua tidak ada aturannya dia gak perci sementara sembahyang itu ada room of the king ibu berarti ya ada ada room of the king apa itu? aturan main dilarang merokok sembahyang sembahyang itu mana yang wajib mana yang surat segala dia sembahyang masya Allah makanya kita beruntung bisa baca dia gak dia pengalaman ngajarin ini belum sembahyang baru ngajarin cepok cepok aja mesti ada aturannya cepok aja mesti ada aturan salah-salah masya Allah ketiga kita di satu tempat tidak ada air di pesawat misalnya di hotel di hotel kadang-kadang dari sini gak ada mau cepok susah apa bisa dia dia diajari besok ini ada sunnah yang kita diajarkan untuk diajarkan untuk melaksanakan sembahyang boleh sendiri boleh mau berjamaah boleh bisa disembahyang berjamaah sunnah atau khutbah seperti khutbah itu bukan semua khutbah Jumat kalau kalau kunni sama tapi kalau khutbah Jumat ya khutbah Jumat kalau Jumat itu khutbah dulu baru bayang dan sementara kalau ini sembahyang dulu baru khutbah sama seperti bedanya kalau ini kalau tidur di khutbah pertama Allahu Akbar 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 Wallillah ilham Allahu Akbar kebira walhamdulillah ikazira begitu kan itu kan amin tapi beda dengan berhanak berhanak bukan takdir tapi apa setifa setifa setif astaghfirullahaladzim 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 9 kali ya akhirnya astaghfirullahaladzim kundirrab bin azim wa natuhu ilaihita ubatan nasuhah itu sampai baru isinya semua ini kan tentang kebesaran Allah untuk berdomba kepada Allah isinya itu saja udah selesai kutbah duduk terbayang keluar selesai kalau bisa kita mengamankan itu insya dan berkasi kekuatan Allah ma'ini ala dikirika wa syukirika wa husmi ibadati supaya tambahan husmi ibadati supaya bagus bertambah ibadakin kita padam engkau ya Allah yang belum lahajur jadi apa lahajur yang belum duha duha itu namanya bertambah kebaikan jangan dari dulu sampai gini hari sebayang lima waktu biasa roh salib bisah suhu dari sampai sekarang nah besok itu namanya ada peningkatan ada peningkatan ntar waktu lagi di reksad banyak-banyak ulang malikah ngadu ya Allah ini ulang sebayangnya patehnya juga benar ya Allah rugunya gak benar gimana saya masukin ke neraka pengen diangkat memalikan ke neraka kata Allah jangan jangan mau Allah simpat rahmat rahimnya Allah apa kata Allah jangan kamu lihat dulu tuha baku ini yang kurang yang kurang sempurna ibadahnya lihat dulu apakah ada yang sunah-sunah gak biar terjadi lihat ada kobliahnya gak lihat ada badianya ada ya Allah ambil kobliahnya tutupin tambel itu yang kurang ambil badianya tambel itu yang kurang lihat terhadapnya ada ya Allah berapa kali men sekali doang men sekali doang ambil kenapa sekali emang itu kurang lagi dikunciin ini asya Allah tutup nah perlunya sunah itu tak boleh makanya kita gak boleh mencilin apa sunah terima dikunciin 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 Terima kasih.